Pendekar misterius jilid tiga. Haha, kau ini sungguh lucu, orang tanya namamu, tapi kau jawab tentang keledai kata Junyan sambil tertawa geli. Eh, kiranya Nona menanya namaku yang rendah? Tapi bukankah Nona juga ingin tahu betapa bagusnya keledai ini, supaya kalau ada kesempatan lantas turun tangan merampasnya kata Suseng itu mengunjuk heran. Ternyata rahasia hati Junyan dengan tepat telah kena dibongkar oleh pelajar itu, keruan muka si gadis menjadi merah. Tapi ia pun benar-benar seorang gadis yang bersifat kekanak-kanakan, segera ia pun bertanya, hi, dari mana kau tahu mudah saja, sahut Suseng itu. Aku melihat Nona mengincar keledai ku terus ketika aku larikan dengan cepat, malahan Nona berdiri ke atas punggung kuda buat melihatnya, mengapa aku tak mengerti maksud Nona mendengar itu Junyan semakin kikuk. Diam-diam ia merasa pelajar itu sangat menyenangkan, kalau melihat sifatnya yang ramah tamah tapi tentu juga orang kalangan bulim, sudah tahu dirinya hendak mengincar keledainya, namun masih sudi menolong padanya, kalau dibandingkan, nyata dirinya yang terlalu tak berbudi. Karena pikiran ini, di samping berterima kasih, Junyan jadi menaruh hormat juga padanya. Pesat sekali keledai itu berlari, tidak lama 40-50 li sudah dilalui, tiba-tiba Suseng itu menahan keledainya, perlahan sekali tangannya mengebas, tiba-tiba Junyan merasa didorong oleh sesuatu kekuatan yang maha besar, tahu-tahu orangnya terpental dari punggung keledai terus berdiri tegak baik-baik di atas tanah. Sedang si gadis heran dan bingung sementara Suseng itu sudah berkata, harap Nona jaga diri baik-baik dalam perjalanan selanjutnya, aku masih ada urusan lain, sekarang juga kemohon diri, ketika mengucapkan kata-kata mohon diri itu, orang berikut keledainya sudah berada belasan tombak jauhnya. Dengan termangu-mangu Junyan terpaku di tempatnya, sampai bayangan orang sudah menghilang, barulah ia seperti tersadar dari impian. Aneh juga, hatinya yang selama ini tiada ganjelan, tiba-tiba timbul semacam perasaan kesal, ia merasa kalau bisa hendak menyusul Suseng itu untuk diajak ngobrol, dengan begitu hatinya yang kesal akan terhibur. Sesudah merenung sejenak, dengan mas Gul ia pun meneruskan perjalanannya. Petangnya, ia sampai di suatu kota. Dan mendapatkan suatu penginapan, di dalam kamarnya, ia masih merasa kesal, sembari bersandar pada jendela, ia memandang jauh keluar, pikirannya nilayang-layang pada Suseng tampan itu. Pada saat itulah di luar terdengar suara ramai berisik, kiranya kereta barang Sentai Piau Kiyok itu juga menginap pada hotel yang sama, tapi Junyan tidak ambil pusing. Malamnya sehabis dahar, kembali Junyan termangu-mangu menghadapi pelita di dalam kamar, sesudah capek akhirnya ia tidur. Tapi sebelum hari terang tanah ia telah mendengsin. Di luar dugaan, ketika ia menggeliat bangun, sekonyong-konyong terasa angin lembut berkesyur, menyusul daun jendela berbunyi keriut sekali, di mana jendela terbuka seakan-akan ada seorang melompat keluar dengan cepat luar biasa terus menghilang. Karena baru mendusin, matanya masih sepat, dan pula gerakan orang itu hampir tiada mengeluarkan suara, hanya sekejap saja orang sudah menghilang, Junyan menjadi ragu-ragu akan pandangannya sendiri yang kabur, maka dengan sanksi ia rebahkan diri buat tidur pula. Bila kemudian ia mendusin pula, ini disebabkan oleh suara orang yang keras bagaikan guntur sedang bercakap-cakap di luar kamar. Segera juga Junyan dapat mengenali itu adalah suaranya Sambok Lengkoan Siang Lui. Sementara itu terdengar lagi Siang Lui membentak, Bagus, kapal terbalik di dalam selokan kalian tidur dengan mengelilingi kereta-kereta kawalan, masa tidur kalian sedemikian nyenyak seperti babi mati lalu seorang dengan suara gemetar, telah menyahut, sang, sungguh kamiti, tidak merasa sah, sama sekali hektometer, terdengar Siang Lui mengejek. Jika manusia sembarangan rasanya tak berani membentur samtai Tio Kiok, bila bukan orang sembarangan, tak nanti berbuat secara sembunyi-sembunyi. Coba periksa adakah sesuatu. Tanda yang ditinggalkan, mungkin sobat baik siapa yang telah bergurau dengan kita sudah kami periksa, sahut orang tadi, tiada sesuatu tanda-tanda yang ditinggalkan, golok pelintu dan perahu jamrut itu pun lenyap semuanya. Oh, jangan-jangan liuk hap tongcu yang menyesali aku. Tapi rasanya tak mungkin dilakukan olehnya, ujar Siang Lui menduga-duga sendiri. Menyusul mana lantas terdengar suara tindakannya yang mantap. Rumah penginapan itu sebenarnya sudah kuno, dan mungkin sembok lengkoan Siang Lui sudah gusar luar biasa, maka di waktu berjalan tindakannya menjadi berat luar biasa, sampai hotel itu seakan-akan ikut tergoncang. Mendengar percakapan itu, diam-diam Jun yang senang sekali, ia bersyukur sembok lengkoan ini bisa kehilangan barang-barang, benar-benar Tian Maha Adil. Segera ia hendak berkemas-kemas untuk keluar buat melihat apa yang sebenarnya sudah terjadi. Di luar dugaan, baru ia bangun berduduk, tiba-tiba dilihatnya golok pusaka Pek Lin Tzu justru terletak di atas mejanya dengan mengeluarkan sinar kemilauan, malahan di samping golok ada pula sebuah bungkusan besar sepanjang hampir satu meter, cuma apa isinya belum diketahui. Kembali Jun yang terheran-heran. Pikirnya, golok ini sudah dua kali mendadak datang padanya, pertama kali terang direbut langsung dari tangannya Lipong, dan kini terang dicuri dari orang-orangnya Semtai Piau Kiyok ini, maka dapatlah dibayangkan betapa pandai orang yang melakukannya ini, cuma entah mengapa selalu golok ini diserahkan pada dirinya? Cepat ia melompat bangun sambil betulkan rambutnya yang terurai, lalu membuka kain sutra bungkusan itu, meski di dalamnya masih dibungkus lagi oleh selapis kertas, tapi segera sudah kelihatan kahaya hijau yang menyelaukan. Ketika kertas dibuka, kiranya isinya adalah sebuah kapal kemala hijau yang diukir sebagai liongcun atau kapal naga, di dalam kapal itu terukir pula berpuluh penumpangnya yang semuanya beberapa senti besarnya, tapi gayanya seperti hidup sungguhan, benar-benar semacam benda pusaka yang jarang diketemukan dan harganya tak ternilai. Dengan adanya benda itu, seketika Jun Yan malah menjadi terperanjat, lekas-lekas ia bungkus kembali kapal jamrut itu, dalam hatinya ia menjadi ragu-ragu dan serba salah. Terang sudah baginya kapal jamrut itu adalah benda kawalan siang lui yang memang nilainya tak terkatakan, jika ia ambil apa gunanya? Tadi sembok lengkuan siang lui marah-marah di luar, tentu disebabkan kehilangan kapal ini, dan seharusnya sekarang juga ia kembalikan barang orang. Tapi karena masih mendongkol kecundang oleh siang lui kemarin, jika bukan dilerai oleh suseng itu, entahlah bagaimana kesudahannya? Kalau teringat si suseng itu, hati Jun Yan jadi tergerak, diam-diam ia memikirkan gerak-gerik pemuda yang tampaknya lemah gemulai itu, tapi sebenarnya memiliki ilmu kepandayan yang sangat tinggi, hal ini telah terbukti ketika ia dinaik turunkan keledainya itu, bukankah dengan mudah suseng itu sedikit kebaskan tangannya? Maka terang sudah betapa tinggi tenaga dalamnya jangan-jangan dialah yang malam tadi menggerayangi barang kawalan sembok lengkuan siang lui sekedar untuk bergurau saja, karena kemungkinan itu memang ada, tanpa merasa hati si gadis berlaut madu. Ia termenung-menung sendiri, kemudian golok pusaka pek lintu ia masukkan ke bungkusan kapal jamrut itu dan di luarnya dibungkus lagi dengan sehelai kain kasar, ia pikir biarkan siang lui kebuakan sendiri, toh dirinya tiada pekerjaan lain, mengapa kapal jamrut ini tidak aku hantarkan sekalian ke Sampai Piau Kiok di Soatang? Sesudah ambil keputusan ini, segera ia angkat bungkusannya, lalu hendak keluar kamar, tapi tiba-tiba dilihatnya di ujung ranjangnya sana terdapat lagi secari kertas putih, waktu ia menjemputnya dan dilihat, ternyata di atas kertas itu tertulis dua huruf jingkin yang menceng-menceng, gaya tulisannya mirip seperti apa yang diketemukan waktu pertama kalinya orang menghantarkan golok dulu. Untuk sesaat Jun yang tertegun, ia heran apakah artinya jingkin ini? Ia pikir, hal ini mungkin harus ditanyakan pada Suseng itu. Tapi bila ia pikir lagi, tak mungkin orang yang pertama kali menghantarkan golok padanya itu adalah si Suseng, sebab waktu itu kenal saja mereka belum, tentu percuma saja bertanya padanya. Karena kenyataan yang bertentangan itu, hati Jun yang menjadi bingung, dengan murung ia melangkah keluar kamarnya hendak berangkat. Ia lihat sembok lengkan siang Louis sambil menggendong tangan lagi berjalan mondar-mandir di tengah ruangan hotel, mukanya mengunjuk rasa gusar, sedang orang-orangnya dan ketiga pembantunya yang kemarin itu berdiri di pinggir, semuanya diam tak berani buka suara. Tapi Jun yang tak peduli, mendekati meja pengurus hotel dan berseru, Hai, kuasa, ini rekening saya sembari berkata, ia letakkan serinceng uang perak di atas meja terus putar tubuh hendak pergi. Di luar dugaan, mendadak dari samping tubuhnya angin menyerempet lewat, tahu-tahu siang Louis sudah menghadang di ambang pintu sambil melototkan mata padanya. Hei, maukah kau minggir, aku masih ada keperluan harus lekas-lekas berangkat. Demikian Jun yang mencoba berkata dengan sopan. Siapa tahu siang Louis terus memaki, budak maling habis itu, mendadak ia ulur tangan mencengkram ke muka si gadis. Lekas-lekas Jun yang melompat mundur menghindarkan serangan itu. Sementara itu siang Louis sudah berteriak-teriak lagi, ayoh, kenapa kalian masih dalam saja? Kapal jamrut justru berada padanya. Jun yang menjadi heran, dari manakah orang bisa tahu? Dan bila ia memeriksa bungkusannya, barulah ia insyaf, kiranya dalam tergesa-gesanya waktu membungkus tadi, kain sutra pembungkus kapal jamrut itu ada sebagian terkacir keluar. Karena perbuatannya sudah kunangan, ia pun tak mau unjuk kelemahan, cepat ia tarik pek, lintu dari bungkusannya terus mengayun ke belakang hingga orang-orang yang mengepung di belakangnya itu terdesak mundur. Lalu dengan suara kerasia berseru, sembok lengkoan, katanya kau adalah bulim ciampual, kau tahu malu tidak. Tapi siang Louis sudah terlalu murka, mendadak ia melangkah maju, tangan kiri mengebas ke samping sekuatnya, walaupun kebasan itu tidak langsung menyerang Junyan, tapi tiba-tiba si gadis merasa ada suatu tenaga yang maha besar seakan-akan menyedot dirinya ke samping hingga hampir saja ia terjungkal, dan pada saat itulah, cepat sekali siang Louis sudah baliki tangannya terus mencengkeram ke mukanya lagi. Tenaga kebasan siang Louis itu sebenarnya bertujuan untuk membuat miring tubuh Junyan, menyusul terus mencengkeram. Kalau tubuh Junyan sudah terhuyung-huyung ke samping, maka pasti akan kena dicengkeram seperti sengaja memapakan sendiri. Dalam keadaan terancam, ternyata Junyan tidak kurang akal, mendadak ia jatuhkan dirinya ke lantai dengan berduduk. Berbareng golok pelintu ia babatkan ke depan dua kali, habis itu, ujung golok ia tutulkan ke lantai dan tubuhnya meloncat ke samping. Sembok lengkoan, dan beratnya, kemudian mengancam, Jika kau berani maju lagi, segera aku macok kapal jamrut ini hingga hancur. Coba kau mampu membunuh aku tidak siang Louis menjadi mati kutu, ia pikir, sekalipun gadis itu ia cincang, tapi kalau kapal pusaka itu sudah remuk, kemana harus dicari ganti benda yang tiada taranya itu? Lalu, kau mau apa? Tanya-tanya kemudian kewalahan, tapi dalam hati gusar tidak kepalang. Sebenarnya kapal jamrut ini aku tak inginkan, cuma, ah, meski aku ceritakan juga kau takkan percaya, lebih baik tak diceritakan, demikian sahut Junyan. Tapi golok ini biar tinggalkan padaku saja, nanti aku yang kembalikan pada liok hap tongcu sejak sembok lengkoan, siang Louis malang melintang di Kangau, belum pernah ia dibikin mendongkol seperti sekarang ini. Maka sembari mendengar ia pun sambil mencari akal. Ketika Junyan lagi senang-senang hampir selesai mengucapkan kata-katanya, mendadak siang Louis menggertak, ngaco belau dan sekali tubuhnya bergerak, secepat kilat ia menubruk maju, tangan kiri mengulur, seketika mulur hampir dua kali lipat, terus membalik hendak menampar muka si gadis. Keruan Junyan terkejut, tapi cepat pula ia angkat ke goloknya buat menangkis. Namun tahu-tahu tangan kiris yang Louis sudah mengkeret lagi, sebaliknya tangan kanan yang mengulur terus memegang buntalan di pinggang si gadis, ia barengi mendorong dengan tenaga dalamnya hingga gadis itu terhuyung-huyung ke belakang sambil berseru, sambuti dan segera orang-orangnya menyambut buntalan itu dengan hati-hati. Merasa kecundang lagi, Junyan gusar tidak kepalang, sesudah berdiri tegak kembali, mendagak sinar tajam. Berkelebat, ia putar golok pusaka pek elintu dan menghujani bacokan kepada siang lui. Karena tidak bisa menggunakan golok, meski Junyan mainkan dengan menurut ilmu pukulan Hui Hun Chio Hoat namun tetap tak ungkulan melawan siang lui. Sesudah beberapa jurus, ia sudah terdesak kalang kabut, keruan ia gugup dan sengit, permainan goloknya semakin cepat, ia menyerang mati-matian tanpa pikir. Tapi pada suatu saat, Ketika sembuk lengkoan kebaskan lengan bajunya ke depan hingga angin kuat menyambar pergelangan tangan, Junyan merasa kesemutan hampir pekelintu terlepas dari cekalannya terpaksa ia melompat mundur, lalu putar golok semakin kencang. Tampaknya bila 4-5 jurus lagi, pasti si gadis akan kecundang dan goloknya terampas, tiba-tiba terdengar di luar hotel itu ada suara orang berkata, Hi, Li Heng di dalam hotel ada orang lagi bertempur, sinar senjata itu tampaknya adalah senjata mupek pelintu, lalu suara seorang menjawab, Benar, mari cepat kita melihatnya ke dalam girang sekali. Junyan mendengar suara orang-orang itu dalam seribu kertotanya itu, ia kenal suara orang pertama itu adalah Jing Ling Chu dan yang lain terang Liu Khab Tong Chu Lipong adanya. Saking girangnya semangatnya terbangkit. Ser-ser dua kali ia ayun goloknya hingga siang lui terdesak mundur, dan pada saat itulah Jing Ling Chu dan Lipong pun telah melangkah maju. Ketika tiba-tiba melihat yang sedang bertarung itu satu di antaranya ialah Lu Junyan yang memegang golok pusakannya sambil memainkan jurus-jurus ilmu golok yang aneh lagi bertahan mati-matian, sesaat itu Lipong tertegun. Tapi kemudian bila mengetahui lawan si gadis adalah sembok lingkuan siang lui, segera ia pun terkejut lekas-lekas ia berseru. Tahan dulu, tahan dulu. Orang sendiri semua, namun siang lui sudah ketelanjuran murka, sesaat tak mudah untuk melerai, terutama bila mengingat si gadis segera dapat dilakukan. Berhenti dulu, siang heng teriak Lipong pula. Dengarlah kataku, siang heng, anak darah ini adalah murid lo jiao, pikiran lo jiao, maksudnya jiao pek, king si tua, biasanya sempit suka mengeloni murid sendiri, kenapa kau mesti cek cok dengan dia Junyan tahu persahabatan antara Liu Hak Tong culipong dengan gurunya sangat karib, asal dia ikut campur, betapa besarnya urusan pasti akan beres, maka hatinya menjadi lega. Segera ia pun berseru, awas, li siok-siok, di belakang suhu kau berani merasahi, kalau pulang nanti, biar aku laporkan pada suhu, coba bagaimana kau akan bela diri sembari berkata, ia menjadi sedikit lengah, kesempatan itu segera digunakan sembok lengkoan untuk menyerang sambil berteriak, sebentar lagi, li heng, biar aku rebut dulu goloknya dan cepat sekali ia menabok ke depan, lalu tangannya menekan turun, lengan bajunya terus membelit hingga golok pelintu itu kena di gulungnya sambil ditarik. Keruan tangan Junyan menjadi kesemutan, hingga goloknya terlepas dari cekalannya. Liu Hak Tong culipong cukup kenal gurunya Junyan yang suka mengeloni muridnya pasti tak mau membiarkan muridnya dihina orang, dan jika sampai urusan makin meluas, kedua pihak sama-sama sahabat, tentu ia serba salah. Maka cepat ia menyelap ke tengah sebari mengomelisi gadis, Junyan, makin lama kau semakin sembrono, sembok lengkoan adalah buling ciampual, kenapakah sembarangan bergebrak dengan dia? Nah, lekas kau minta maaf. Namun Junyan masih penasaran, sahutnya, hektomekar, kalau dia adalah buling ciampual, seharusnya dia mempunyai sifat angkatan tua dari buling, kenapa dia berkeras menuduh aku yang telah mencuri kapal jamrudnya itu, tak sedih aku meminta maaf padanya Lipong benar-benar kewalahan, maka dengan tertawa katanya kepada sembok lengkoan, lo jauh orangnya aneh, murid ajarannya ternyata juga serupa kalau Lipong berulang kali menyebut asal-usul Lu Junyan perlunya biar Siang Lui mengetahui dan jangan coba terlibat permusuhan dengan Jiao Peking yang disedani itu. Tak terduga, maksud baiknya itu berbalik jelek, Siang Lui menjadi salah paham malah, segera dengan tertawa dingin ia menjawab, Jauh Li, Buddha ini kemarin membawa golok pelinto dari Kong Tong Pei kalian dan mematahkan tiga bendera pertandaan kami, waktu aku tinggal minum di belakang hingga datang terlambat sedikit, ternyata daun pelinga dua orangku sudah kena diirisnya. Tak kala mana ia sudah terang-terangan hendak merampas kapal jamrud itu, tapi melihat pertandaan golok pusakamu itu, aku hanya tahan goloknya dan biarkan dia pergi, siapa tahu semalam ia datang kembali untuk mencuri golok dan kapal, kalau bukan bungkusannya kurang rapat hingga dapat ku ketahui boleh jadi sekarang ia sudah kabur jauh-jauh. Hektometer, kau juri pada Jiao Peking, masakan kami juga takut padanya mendengar lagu kata-kata orang menjadi kurang senang juga kepadanya, Lipong hanya tersenyum saja, sahutnya, siang heng, gadis ini meski nakal, tapi tentang merampas barang kawalanmu, mungkin belum tentu berani melakukannya, tapi siang lui makin gusar, blok mendadak ia gebrak meja hingga meja itu amblong suatu lubang besar, berbareng tangan lainnya pun mengayun, pek pelintu yang dirampasnya ia tancapkan ke atas meja, lalu katanya dengan sengit, tidak, budak ini takkan ku lepaskan pergi, sesudah aku selesai hantarkan barangku, aku sendiri akan mengirimnya kembali ke jingsiasan untuk menanya pada Jiao Peking, King Care bagaimana mengajar murid, jika kau merasa kurang senang, terserahlah kau bila mau membelanya melihat siang lui ternyata bermaksud menawan si gadis, Lipong cukup kenal akan watak Junian yang tentu takkan mau turut, tapi tabiat siang lui juga keras luar biasa, apa yang dikatakannya kembali, maka ia menjadi serba salah untuk sesaat itu, li syok syok tiba-tiba Junian berseru, orang itu menantang kau, masa kau tidak berani? siang bunjin dari Kong Tongpe janganlah sampai dibikin malu orang Lipong menjadi geli dan mendongkol, omelnya, Junian, jangan seberangan omong habis itu ia coba ke di pijing lingcu, Imam itu faham akan maksud seng kawan, maka cepat ia menyela, siang heng, kalau barang kawalanmu belum sampai hilang, kenapa mesti sepikiran seperti bocah ini? Biarkanlah dia pergi boleh juga, asal dia menjura tiga kali meminta maaf padaku, sahut siang lui marah-marah. Kent, segera Junian hendak mendamperat, tapi belum lagi ucapannya selesai, tahu-tahu sembok lengkuan siang lui sudah melesat ke dekatnya, di mana tangannya sampai, koh ceng hiat dipundak si gadis telah kena ditutupnya. Namun cepat Junian dapat menyalurkan mematahkan tutupan itu, lalu teriaknya. Tenaga. Bagus, Li siok-siok, kau tinggal peluk tangan saja tidak mau menolong, ya? Masa keparat ini menuduh aku merampok, lantas kau mau percaya? Lipong tahu di dalam urusan ini tentu ada hal-hal yang berbelit-belit, tapi siang lui sudah ketelanjur bergusar sungguh-sungguh, rasanya susah mau beres begitu saja, maka cepat ia menyahut, Junian, lekaslah kau pergi saja. Di sini masih ada aku bagus, Loli, beginilah baru benar-benar tegas, teriak siang lui tiba-tiba dengan bergelak tertawa. Dengan kata-katamu ini, putuslah persahabatan kami tiga saudara dengan pihak Hong Tong Pei kalian. Habis berkata, mendadak tangannya bergerak membalik dengan ilmu Tong Pei Kang, tiba-tiba lengan kanannya seakan-akan mulur lebih panjang terus menggaplok ke dadanya Lipong. Cepat Lipong berkelit dan gunakan satu tipu liok-hak ciohoat untuk mematahkan serangan siang lui itu. Dalam hati diam-diam ia mengeluh. Ia cukup kenal siang lui bertiga saudara perguruan itu semuanya berwatak keras berangasan. Ketika melihat siang lui hendak buka serangan pula dan Jun Yan masih belum mau pergi, tiba-tiba hatinya tergerak, cepat ia berseru, nanti dulu siang heng, dengarlah kata-kataku. Apalagi jengek siang lui. Tapi Lipong terus menanya si gadis, golok pelintu itu care bagaimana bisa jatuh di tanganmu, Jun Yan maka berceritalah si gadis apa yang dialaminya di dalam hotel serta care bagaimana golok pelintu itu tahu-tahu sudah berada di samping bantalnya hingga batang hidungnya hampir pesek terpapas. Siang heng, kata Lipong sesudah merenung sejenak, setelah mendengar penuturan Jun Yan, urusan ini memang rada aneh, sesungguhnya Jun Yan tak bisa disalahkan, lalu ia pun menuturkan pengalamannya ketika bertemu si orang aneh di rimba tempo hari dan menyambungnya pula, setelah aku melanjutkan perjalanan ke Loh Sentian, sampai di sana barulah aku mengetahui goloku sudah hilang tanpa aku. Merasa, melihat gelagatnya, terang dilakukan oleh manusia aneh itu. Maka hendaklah siang heng jangan salah sangka pada orang lain. Namun siang lui tidak mau mudah percaya, bukankah sudah terang-terangan ia melihat Jun Yan yang hendak membawa pergi kapal jamrudnya yang dicuri orang malam-malam itu. Maka dengan tertawa dingin ia menjawab, Liu Hak Tong Chu, biasanya kami tiga saudara selalu pandangkah sebagai seorang laki-laki sejati, siapa tahu kau pun tak bertulang, berani pada yang lemah, takut pada yang jahat betapa sabarnya Lipong, akhirnya menjadi kurang senang oleh holok-holok siang lui ini, katanya segera, siang heng, telah ku katakan bahwa anak darah ini adalah muridnya lo jiao, maksud baik ku kenapakah salah artikan siang lui menjadi gusar. Aku justru ingin tahu betapa lihainya Tong Tian Xin Mo, sahutnya. Jika ternyata kau begitu karib dengan dia, nah, silahkan kau pergi memberitahukan padanya, bahwa di dalam dua bulan, pasti kami bertiga saudara akan membawa murid mustikanya ini ke jingsiasan untuk mencarinya. Melihat urusan makin lanjut makin runyam, jingling cuh cukup kenal watak siang lui yang gotoh, tentu susah dilerai, boleh jadi nanti dua bulan lagi amarahnya sudah hilang dan percocokan ini pun dapat didamaikan, maka cepat ia memberi tanda pada Lipong. Lipong tahu maksud kawan itu, maka katanya pada si gadis, Jun Yan, sebenarnya kau juga salah mematahkan panji pertandaan orang. Sembok Lengkoan ingin kau ikut padanya, dalam dua bulan, kau akan dihantar pulang ke jingsiasan, baik kau terima saja, nanti tiba waktunya, tentu kita akan selesaikan urusan ini, semula Jun Yan berniat melancong di Kang O, dengan sendirinya sangat berat kalau disuruh pulang. Tapi bila, mengingat Liu Hak Tong Chu berada dalam keadaan serba salah, kenapa mesti bikin susah padanya, masa nanti di tengah jalan aku tak bisa meloloskan diri. Maka segera ia mengangguk. Baiklah, Li Siok Siok, masa aku takut padanya tapi masih khawatir terjadi apa-apa atas diri si gadis, maka ia berkata pula, jangan khawatir, Sembok Lengkoan adalah angkatan tua, tak nanti dia bikin susah padamu. Dengan kata-kata ini, ia telah cegah lebih dulu agar Siang Louis sebagai orang tua, tak nanti merecoki seorang muda. Habis ini, bersama Jing Ling Chu mereka lantas berlalu. Jangan kau coba melarikan diri, kata Siang Louis gemas kepada Jun Yan, lalu perintahkan orang-orangnya berangkat. Jun Yan tidak guberis akan kata-kata orang, bahkan terus melengos dengan sikap memandang hina. Keruan Siang Louis berjingkrak-jingkrak, tapi sebagai seorang tua, tidak pantas juga bertengkar terus dengan seorang muda, terpaksa ia menahan gusar pergi mengatur pemberangkatan kereta-keretanya. Tidak lama, iring-iringan kereta sudah meninggalkan kota kecil itu, Siang Louis dan Jun Yan menunggang kuda mengikuti dari belakang, diambian Sembok Lengkoan, Minimang-Nimang, Tong Tian Xin Mojiao Pe, King itu benar-benar lihai, tiga saudara maju sekaligus belum tentu sanggup melawannya, rasanya di dalam dua bulan ini mesti mengundang lagi wala bantuan. Sampai di sini ia menjadi agak menyesal juga akan keburu nafsunya menimbulkan percepcokan ini. Sebaliknya Jun Yan sendiri lagi memikirkan bagaimana caranya meloloskan diri, malahan sebelum kabur, Siang Louis harus diberitahukan dulu, barulah mendongkolnya bisa terlampias. Tapi apa daya, jika bertempur terang-terangan takkan berhasil. Lalu akal apakah yang harus dipakai? Malamnya, mereka menginap di hotel lagi. Siang Louis mengirim dua orangnya menjaga di luar kamar Jun Yan. Karena itu si gadis menjadi mati kutu. Jika ia terjang keluar, tapi kemudian dibekuk kembali oleh Siang Louis, bukankah akan membuat malu saja? Ia menjadi kesal hati, ia rebahan di ranjangnya, tanpa terasa ia terpulas. Sampai tengah malam, tiba-tiba terdengar berkesiurnya angin, samar-samar terasa suatu bayangan berkelebat di depannya. Ia menyangka pandangan sendiri menjadi kabur, cepat ia bangun, tiba-tiba berjangkit lagi kesiurnya angin, menyusul daun jendela berkedut dan terpentang, satu bayangan orang secepat terbang sudah melayang keluar. Jun Yan kucak-kucak matanya, kemudian ia menegasi pula, dan memang jendela kamarnya sudah terpentang. Ia menjadi ingat kejadian malam kemarin yang mirip dengan barusan ini. Pada saat itulah, lantas terdengar suara bentakan orang di luar, budak liar, jangan lari menyusul suara itu, segera seorang menjerit dibarengi suara gemerentang jatuhnya senjata. Jun Yan dapat mengenali suara jeritan itu adalah suara orang yang dikirim siang luii untuk mengawasi dirinya itu, dan bayangan orang yang begitu cepat dan gesit itu siapa gerangannya. Mungkinkah si pelajar penunggang keledai berjari tunggal itu? Sedang memikir, tiba-tiba didengarnya lagi suara bentakan siang luii yang keras, menyusul mana ada orang sedang melapor dengan gemetar, susiok, loji dan losam telah terminasa Jun Yan terkejut, betapa lihainya Kerr turun tangan orang itu. Dalam pada itu siang luii hanya menjengek tanpa menyahut, mendadak Jun Yan dikagetkan oleh suara belang yang keras, sekonyong-konyong-konyong pintu kamarnya kena didepak terpentang. Cepat ia bangkit berduduk, dengan suara keras ia membentak, siapa tadinya siang luii menyangka kalau si gadis telah lari sehabis membunuh orang, ia mendepak pintu kamar yang untuk melampiaskan amarah saja, kini mendengar Jun Yan masih berada di dalam kamar, seketika ia melengak, tapi terpaksa ia menyahut, aku tiba-tiba Jun Yan tergerak pikirannya, ia pura-pura mendamprak, tengah malam buta kau dobrak kamarku ada apa? Katanya angkatan tua bulin, kenapa kelakuanmu begini rendah betapapun siang luii memang seorang kesatia, kena digertak demikian, ia menjadi mengkeret dan lekas-lekas undurkan diri sambil menggerutu di dalam hati akan kelicikan si gadis. Sebaliknya diam-diam Jun Yan tertawa geli. Karena kematian dua murid keponakannya, dan pula dirinya kena diolok-olok si gadis, sungguh siang luii gusar tidak kepalang. Besoknya di waktu meneruskan perjalanan, diam-diam ia mengambil ketetapan akan mengundang semua kawan yang dahulu pernah bertengkar dengan Jiao Peking untuk mendatangi jingsiasan dan menentukan unggul atau asor dengan iblis itu, lalu Jun Yan juga akan dicincangnya pula. Melihat sikap orang, Jun Yan tahu siang luii sudah membencinya tujuh turunan, tapi dasar jahil, dalam perjalanannya ia justru sengaja pakai macam-macam kero untuk bikin marah siang luii hingga tokoh ini semakin geregetan. Untuk selanjutnya siang luii tidak mengirim orang untuk menjaganya lagi, sebenarnya kalau mau Jun Yan sudah bisa melarikan diri. Tapi sekarang justru ia berbalik pikiran, ia tidak mau tinggal pergi. Maka tiada beberapa hari akhirnya sampailah mereka di perbatasan daerah Ciat Kang, kalau siang luii sudah selesaikan barang hantarannya di Heng Ciu, ia lantas bisa pulang ke Soatang. Selama beberapa hari terakhir ini, setiap tengah malam tentu ada satu orang yang diam-diam masuk kamar Jun Yan. Setiap malam si gadis juga melihat bayangan orang, tapi asal sedikit ia bergerak, segera orang itu melompat keluar jendela dan menghilang untuk malam berikutnya datang lagi. Betapa cepat gerakan orang itu, benar-benar sukar dilukiskan. Tidak peduli betapa perlahan Jun Yan bergoyang, segera orang itu mendapat tahu dan lantas melesat pergi. Suatu malam, sengaja Jun Yan mengincar orang, pura-pura pejamkan mat menantikan datangnya orang. Betul juga, tengah malam orang itu melayang masuk ke kamarnya lagi, karena gelap gulita, maka muka orang itu tak tertampak jelas, hanya perawakannya cukup besar, terang seorang laki-laki. Sesudah, masuk ke kamar, orang itu terus berdiri kaku di depan ranjang Jun Yan hingga tanpa merasa si gadis merinding dan diam. Ia pikirkan ilmu silat yang luar biasa itu, kalau orang bermaksud jahat. Untuk mencelakai dirinya adalah terlalu mudah, tetapi setiap malam hanya datang, lalu pergi lagi, entah apa yang hendak diperbuatnya. Agaknya yang dua kali membawakan golok pelintu, tentulah orang ini tak salah lagi. Jun Yan menduga-duga siapakah gerangan orang ini, mulanya ia sangka si pelajar berjari tunggal itu, tapi lantas terpikir olehnya mungkin sang guru yang telah turun gunung dan secara diam-diam melindungi dirinya. Namun bila dipikir lagi, rasanya hal itu tidak mungkin. Ketika dilihatnya orang itu masih berdiri terpaku, sekonyong-konyong ia melompat bangun terus menubruk ke arah orang. Ia menaksir dengan tubrukannya secara mendadak itu tentu orang akan kena dicengkeramnya. Siapa tahu ia hanya tubruk tempat kosong saja. Terdengar dua kali suara pelak-pelak, kedua tangannya telah menghantam di atas meja, sedang di sampingnya angin berkesur perlahan, ketika ia menoleh, orang itu sudah menghilang. Keruan Jun Yan tambah curiga, cepat ia menyalakan lentera, ia lihat keadaan kamarnya tiada tanda-tanda aneh. Ketika ia hendak matikan lentera untuk tidur lagi, sedikit menunduk, mendadak dilihatnya permukaan meja yang tadinya rata mengkilap itu, kini nampak benjal-benjol seperti terukir tulisan. Waktu ia angkat lentera memeriksanya, ternyata di atas meja itu terukir beberapa huruf yang mencang-mencong, semuanya bertulis kanjingkin. Ukiran ini sedalam hampir setengah senti, licin halus, tanpa ada tanda-tanda bekas korekan senjata, terang asal goresan dengan jari, dan tempat di mana orang tadi berdiri tepat berdekatan dengan meja ini, maka dapat diduga tentu dilakukan orang itu, betapa tinggi ilmu silatnya, sungguh bikin orang tercengang. Jin Kin, Jin Kin, tanpa terasa Jun Yan menyebut nama itu. Ia pikir tentu ini nama seorang wanita, tapi apa hubungannya dengan diriku? Kenapa di waktu orang hantarkan golok dan kapal jamrut itu selalu disertai secari kertas yang bertuliskan kedua huruf itu? Ia tak bisa pulas lagi, ia coba merenungkan pengalamannya selama ini, tiba-tiba ia teringat orang aneh yang dilihatnya di Loseng Tian dan selalu menguntiknya dalam perjalanan itu. Ia menjadi bergidik bila mengingat betapa seramnya muka orang aneh itu, ia coba lupakan orang, tapi makin hendak melupakan, semakin teringat. Teringat olehnya kelakuan orang aneh itu pelintu diminta liok haptong culipong tidak boleh, tapi rela diserahkan padanya. Ketika dirinya berkata ingin memiliki golok pusaka itu, tahu-tahu besoknya senjata sudah berada di samping bantalnya. Ketika terjadi pertengkaran dengan orang samtai Tiau Kiok, pernah dirinya berteria ingin mereka tinggalkan kapal jamrut, eh, tahu-tahu besok paginya benda itu dihantarkan kepadanya. Maka dapatlah dipastikan, kesemuanya itu dilakukan si orang aneh itu. Tapi sebab, apakah orang aneh itu sedemikian menurut pada kata-katanya serta berbuat apa yang dapat memenuhi keinginan batinnya? Makin dipikir, makin Jun yang tidak mengerti. Pikirnya lagi, jika begitu naga-naganya, terang orang aneh itu senantiasa berada di sekitarnya, mungkin sekarang juga masih berada di situ, kenapa aku tidak menjajalnya lagi, apa dugaannya itu sesuai dengan kenyataannya? Maka ia mendekati jendela, ia lihat di luar sana sunyi senyap, maka ia menggumam sendiri, ahi, kapal jamrut itu benar-benar sangat mungil dan indah, kalau besok pagi sudah sampai di Hang Ciu, tiada kesempatan untuk menikmatinya lagi, alangkah baiknya jika malam ini aku dapat memainkannya benda itu sejenak habis berkata, ia tutup daun jendelanya dan merebahkan diri buat tidur lagi. Tidak lama kemudian, mendadak di luar terdengar suara bentakan Siang Lui yang keras, siapa kau menyusul terdengar suara belang yang keras, lalu Siang Lui berteriak lagi, kau adalah sobat dari gadis mana tapi tiada suara orang menyahut, sebaliknya terus berkumandang suara gedubrakan yang gaduh. Maka dalam sekejap saja hotel itu menjadi kacau balau semua orang keluar untuk melihat keramaian. Jun Yan bergirang dan terkejut. Terkejutnya karena orang yang selalu mengintil itu ternyata benar si orang aneh yang menyeramkan. Girangnya sebab dugaannya ternyata tepat. Maka cepat ia pun membuka pintu kamar, ia lihat di bawah sorot obor, orang aneh itu sudah hancurkan sebuah kereta. Muatan hingga benda mustika berantakan berserakan di tanah, tersorot oleh sinar api, benda-benda berharga itu memancarkan sinar kemiluan yang indah. Sedang kapal jamrut itu tampak sudah dikempit oleh si orang aneh. Kedua matus yang Lui seakan-akan memancarkan api saking murkanya, dengan senjatanya Hokmokim Kongco atau gade penakluk iblis yang diputar sedemikian kencangnya, ia terus memburu. Begitu hebat tenaganya hingga meja kursi, tembok dan pintu berantakan kena dihantam senjatanya itu. Belum pernah Junyan melihat si yang Lui memakai senjatanya itu. Mungkin melihat si orang aneh itu terlalu tangguh baginya, maka malaikat bermata tiga ini sekarang merasa perlu keluarkan senjata andalannya. Tapi orang aneh itu seperti tidak mau terlibat dalam pertempuran, hanya berkelit kian kemari di bawah sambaran ganda orang, dan sedikit pun si yang Lui tak bisa menyentuh padanya. Berduyun-duyun begundalnya si yang Lui juga merubung datang dengan senjata lengkap, tapi ketika melihat macamnya orang aneh yang menakutkan, yang bernyali kecil segera bergidik, apalagi suruh maju mengeroyok. Dalam keadaan ribut-ribut itu, tiba-tiba di antara penonton itu ada satu orang berteriak, wah, celaka, hancur semua, hancur semua terkesiap hati Junyan mendengar suara itu, ketika ia berpaling ke arah suara itu, benar juga dilihatnya si Suseng berjari tunggal itu lagi berjingkrak-jingkrak kegirangan oleh peristiwa itu. Ketika melihat Junyan berpaling, ia membalasnya dengan seulas senyuman. Sementara itu si yang Lui memutah gadanya semakin kencang, ditambah ilmu Tongti Kang yang lihai, tapi sesudah 30-40 jurus sedikit pun masih belum bisa menyentuh tubuh orang aneh itu. Diam-diam ya apa mau percaya apa yang diceritakan Lipong Tempo hari ternyata tidak omong. Kosong belaka, betapa hebat ilmu silat orang aneh ini, benar-benar susah diukur. Tapi sekali gebrak saja hampir pundaknya kena dihajar orang, melihat serangan orang aneh ini, terang ilmu pukulan geledek pilik jiw dari keluarga Indiholam, tapi sekarang melihat gerak tubuhnya yang enteng, tampaknya dari aliran lain lagi. Dan karena sudah lama masih belum bisa mengalahkan lawan, hati si yang Lui menjadi gugup. Makin lama ia menjadi semakin kalap, saking sengitnya ia memutah gadanya hingga penonton terpaksa menyingkir mundur oleh angin gambarannya. Melihat pertarungan yang susah di lerai itu jika diteruskan entah bagaimana akhirnya, maka cepat Junyan berseru, sudahlah, berhenti, berhenti mendengar suara Junyan, orang aneh itu tampak tertegun sejenak hingga gerak tubuhnya agak merandek, kesempatan itu telah digunakan si yang Lui untuk mengempelang dengan gadanya. Saat itu kedua tangan si orang aneh itu lurus ke bawah tanpa berjaga-jaga, jika kempelangan itu kena kepalanya, jangankan manusia, sekalipun batu juga akan hancur lebur. Keruan Junyan terkejut, ia menjerit kaget sambil menekap mulutnya. Tapi pada saat itulah, sampai si yang Lui sendiri tidak jelas bagaimana jadinya tiba-tiba pandangan semua orang seakan-akan kabur, mendadak orang aneh itu ulurkan tangan kirinya, secepat kilat gada si yang Lui sudah kena ditangkapnya. Cepat si yang Lui menarik sekuatnya, tapi sedikitpun lawan tak bergeming, lekas-lekas ia gunakan ilmu tong tika yang mendorong ke depan, tapi masih tetap tak bisa membuat orang aneh itu bergerak malahan lengannya sendiri hampir patah, keruan terkejutnya tidak kepalang. Ketika tiba-tiba orang aneh itu menarik ke bawah, menyusul di sengkelit ke samping, maka terasa oleh si yang Lui suatu tenaga yang amat besar menubruk ke dadanya hingga cekalannya menjadi kendor, gadanya telah kena dirampas orang, sedang tubuhnya akhirnya terhuyung-huyung ke belakang terus jatuh terduduk. Sejak ia unjuk diri di Kangong, belum pernah mengalami kekalahan sehebat ini, dalam masgulnya ia membentak pula, tinggalkan namamu sobat akan tetapi orang aneh itu hanya sedikit mengapkan mulutnya yang sudah tidak utuh lagi dan mengeluarkan semacam suara yang menggoncangkan sukma, sekonyong-konyong gada yang dirampasnya itu ditimpukan ke tanah hingga amblas sedalam setengah gada itu, lalu berjalan ke arah Lu Jun Yan. Terima kasih atas maksud baikmu, kata Jun Yan ketika melihat orang aneh itu mendekatinya tiba-tiba orang aneh itu taruh kapal jamrut itu di tangan Jun Yan, sekali melesat, mendadak meloncat keluar secepat terbang. Hi, nanti, Jun Yan hendak meneriakinya, tapi orang sudah sampai di luar dan sekejap mati saja sudah menghilang. Menyaksikan semua itu, Sembok Lengkoan Siang Lui benar-benar terkejut, ia pun tahu bukan tandingan orang. Maka ia berbangkit buat kembali ke kamarnya. Orang Si Siang, tiba-tiba Jun Yan menegurnya sembari meletakkan kapal jamrut yang diterimanya dari si orang aneh itu ke atas meja, barangmu ada di sini, apakah kau kira aku benar-benar menginginkannya kau sendiri yang menjaganya masih dapat di bengal orang, kalau Panji Sentai Piau Kio kalian telah kupatahkan, rasanya tidak berlebihan. Sekarang apa kau masih akan menggiring aku kembali ke jingsiasan Siang Lui sudah lesu sekali, ia hanya kebastangannya dan menyahut, bolehlah kau pergi, dalam dua bulan, biar aku pergi menemui gurumu. Haha, berani mengaku kalah, masih terhitung seorang laki-laki sejati Jun Yan mengolok-olok sembari tinggalkan pergi. Baru saja ia melangkah keluar pintu, segera dilihatnya si Siu Seng berjari tunggal itu lagi menggapai padanya. Cepat ia mendekatinya. Tabah benar nona puji pelajar itu dengan tertawa. Biasanya mulut Jun Yan cukup tajam, tapi aneh, menghadapi Siu Seng ini, mukanya menjadi merah, hatinya berdebar-debar, sekejap pun tak sanggup buka suara, sampai lama sekali baru ia menjawab, ah, kau terlalu memuji saja di sini bukannya tempat bicara, bila nona tidak menolak, marilah kita tinggalkan tempat ini, ajak Su Seng itu tiba-tiba. Aneh juga, Jun Yan benar-benar kesem-sem oleh pemuda ini, maka ia hanya mengangguk setuju. Segera mereka mendatangi kandang kuda, Su Seng itu menuntun keluar keledainya, mereka berdua menunggangi satu keledai terus dilarikan keluar kota. Siapakah si nona yang terhormat tanya Su Seng itu sesudah sampai di tempat yang sepi? Si lu, bernama Jun Yan, ia merandek lalu pikirnya hendak balik menanya, dan kau namun aneh, ia menjadi tak enak mengucapkannya. Ia sendiri heran mengapa bisa malu-malu kucing begini. Nona lu, kata Su Seng itu pula, orang aneh yang mirip mayat hidup itu, pernah apa dengan kau tidak pernah apa-apa denganku, sahut Jun Yan. Lalu menyambungnya pula, tapi kalau diceritakan, agak panjang juga tidak apa, lihatlah, di bawah sinar bulan yang indah, kita menunggang di atas satu keledai, sekalipun kau bercerita sebelum setahun, aku pun takkan bosan, makin jelas ceritamu, makin baik, ujar Su Seng itu. Senang sekali hati Jun Yan oleh rayuan pemuda itu. Tanpa pikir lagi, segera ia tuturkan pengalamannya selama itu. Ketika selesai ceritanya, hari sudah remang-remang, subuh sudah tiba. Karena sejak tadi tidak mendengar suara si Su Seng, maka Jun Yan berpaling memandang orang, ia lihat wajah si pelajar itu mengunjuk rasa heran dan girang bukan buatan, ia menjadi heran, tanyanya, eh, hal apa yang membuat kau begini gembira? Ah, tidak apa-apa, Sahut Su Seng itu tertawa. Aku hanya terlalu kagum terhadap ilmu kepandayan orang aneh yang tinggi itu. Nonalu, apakah kau tahu, sebab apakah ia selalu tunduk dan menurut pada perintahmu ya, aku sendiri tidak mengerti kelakuannya yang aneh itu, Sahut Jun Yan. Orang itu mahir ilmu silat dari berbagai cabang aliran, sesungguhnya susah dipercaya, Su Seng itu termenung sejenak, tiba-tiba bertanya pula, sekarang tujuan nona hendak kemana memangnya aku tidak mempunyai tujuan, cuma Sembok Lengkoan itu bilang dalam dua bulan ini akan mencari suhu ke Jin Si Ye, bila aku tidak hadir hingga suhu mau percaya atas obrolan mereka sepihak, kelak pasti aku akan didamperat habis-habisan. Nonalu, ujar Su Seng itu, Sembok Lengkoan bertiga tidak nanti berani mendatangi gurumu, tentu mereka akan mengundang banyak tokoh-tokoh kangong lainnya untuk mana sedikitnya akan makan waktu sebulan, dan selama sebulan ini, aku ingin minta sesuatu bantuan, entahkah sudi tidak? silahkan berkata, sahut Jun Yan. Betapa tidak, sejak si gadis merasa orang sudi menolong hindarkan dirinya dari kesulitan, dalam hatinya sebenarnya sudah berbenih asmara, ia justru berharap setiap hari bisa berdampingan dengan si pemuda. Aku ingin minta nona bikin perjalanan bersamaku ke Hun Kui, Hun Lam dan Kui Ji Yu, dalam sebulan, tentu kita bisa kembali, sahut Su Seng itu. Tentu saja aku iringimu, sahut si gadis. Dalam hati ia memikir, meski tidak bisa kembali dalam sebulan juga aku tidak menyesal. Karena pikiran ini, wajahnya menjadi merah. Maka sambil mengucapkan terima kasih, segera Su Seng itu keperak keledainya terlebih cepat ke arah barat. Jun Yan duduk di depan orang, maka tidak mengetahui gerak-gerik si Su Seng yang waktu itu sebenarnya lagi tengah tengok ke belakang, maksudnya ialah ingin tahu apakah orang aneh yang berilmu silat tinggi, tapi sangat menurut pada Jun Yan itu, apakah mengintil di belakang. Namun ia agak kecewa, sebab satu bayangan pun tidak kelihatan. Dalam perjalanan selama setengah bulan, dasar gadis remaja mudah tertikat, tanpa merasa Jun Yan telah jatuh ke dalam jaring-jaring cinta, ia merasa setiap gerak-gerik Su Seng tampan itu sangat menarik. Hanya satu hal yang belum diketahuinya, ialah setiap kali ia menanya nama dan asal lusuh Su Seng itu, orang selalu menjawabnya samar-samar dan memilukan pembicaraan. Karena melihat kedua tangan orang tak berjari, kecuali jari tengah tangan kanan dan memakai sebuah selongsong emas yang berkilat-kilat, maka ia memanggilnya Rechito Ako atau Engko berjari satu, tapi pemuda itu pun mau menyahutnya. Suatu hari, selewatnya Kwi Chiu, tibalah mereka di wilayah Hun Lam. Tempat di mana mereka lalui, kedua samping adalah lereng-lereng gunung hanya di tengah-tengahnya suatu jalan yang tidak terlalu besar. Daerah Kwi Chiu dan Hun Lam terhitung dataran tinggi yang banyak lereng pegunungan, penduduknya jarang, tempatnya penuh rahasia. Sebab itu banyak pula binatang-binatang aneh yang tak dikenal namanya, dan karena jarang melihat manusia. Maka bila ketemu orang, binatang itu pun tidak takut-takut. Sungguh tidak Jun yang duga bahwa tempat yang mereka datangi ini ternyata indah permai tidak kalah dengan pegunungan jingsia tempat kediaman gurunya. Ditambah lagi bikin perjalanan dengan suseng itu, maka hatinya selalu riang gembira. Sesudah sehari pula, sampai petangnya, tiba-tiba mereka melihat di tepi jalan terdapat sebuah gardu istirahat yang kecil. Di dalam gardu itu berduduk dua orang wanita yang berdandan sebagai suku Biau, Miau, yang satu sudah nenek keriput, sedang lainnya gadis jelita. Kulit badan gadis itu putih laksana salju, tapi di antara putih itu bersemuka hijau-hijauan seperti bukan manusia hidup. Namun ketika kedua bola matanya mengering, menimbulkan rasa senang bagi orang yang memandangnya. Asyu, siapakah orang yang datang ini? Tanya si nenek itu dengan suara tertahan ketika mendengar Jun yang dan suseng itu mendekati gardu. Entah siapa, belum pernah kenal sahut si gadis dengan wajah heran sesudah memandangi kedua orang. Barulah kini Jun yang berdua memperhatikan bahwa nenek itu adalah seorang buta. Tiba-tiba suseng itu merosot dari keledainya, dengan jari tunggal ia gantol semacam benda kehitam-hitaman yang diambil dari bajunya, lalu disodorkan sambil bertanya, apakah aku berhadapan dengan Tiat Hoa Popo? Periksalah ini Jun yang tidak jelas benda apa yang diangsurkan si suseng itu, cuma dalam hati ia merasa heran untuk apayit Cito Ako ini bersalaman dengan orang Biao dan memanggilnya Tiat Hoa Popo atau nenek bunga besi segala. Asyu, coba kau ambilkan, terdengar nenek tadi berkata. Lalu si gadis Biao tampak bisik-bisik beberapa kali dalam bahasa mereka. Karena kepalanya bergerak, maka anting-anting besar itu linganya ikut bergoncang tiada hentinya. Kemudian nenek itu perlahan-lahan telah berbangkit. Karena tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan, maka Jun yang berdiam diri saja, tapi perhatiannya tidak lepas dari gerak-gerik wanita-wanita Biao itu, yang menurut kabar, suku Biao pandai main guna-guna dan meracun, Mungkinkah mereka akan mencelakai engko jari satunya? Karena pikiran ini, maka ia hendak mendekati ke arah mereka bertiga. Tapi tiba-tiba dilihatnya si Suseng telah menoleh sambil memberi tanda padanya supaya Jun yang diam saja, terpaksa si gadis hurungkan niatnya, meski hatinya penuh tanda petanya. Sesudah Tiat Hoa Popo berdiri, ia ambil benda dari tangan si Suseng serta dirabah-rabahnya dengan teliti. Barulah sekarang Jun yang dapat melihat jelas bahwa benda itu berbentuk bunga seruni yang terbuat dari besi. Setelah Mi raba-raba sebentar, terdengar nenek itu bersuara puas, lalu katanya, Betulah, nah pergilah, kiri tiga, kanan tujuh, timur tiga belas, dan barat delapan belas. Jun yang menjadi bingung oleh istilah-istilah itu, tapi si Suseng mengangguk-angguk dan menyahut, banyak terima kasih atas petunjuk Popo baru saja mereka putar tubuh hendak berlalu, tiba-tiba si gadis jelita tadi memandang tajam ke arah Jun yang dan bersuara, Tiat Hoa Popo ada apa nenek itu menjawab. Tapi si Suseng itu sudah keburu ke dipisi gadis sembari jari tunggalnya itu menggambing sebelah tangan orang. Gadis itu menjadi ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya ia berkata pula pada si nenek, Tidak apa-apa, aku hanya panggil biasa saja. Segera si Suseng itu menarik gadis jelita ini ke pinggir dan berbisik, Asiu, terima kasih kau tidak menceritakan pada Tiat Hoa Popo, tapi gadis itu tidak menjawab, hanya mengebas tangannya dengan muka merah jengah, ia melirik sekilas pada si pemuda lalu menunduk. Melihat itu, perasaan Jun yang menjadi kecut. Namun si Suseng sudah menaiki keledainya dan melanjutkan perjalanan. Sesudah jauh tak tahan lagi segera Jun yang menanya, Itchito Ako, tadi nenek itu bilang tentang kiri kanan timur barat, apa-apaan itu ia menunjukkan suatu tempat tujuan kita, yaitu di depan sana yang disebut Bwe Hocapehtong. Tempat itu sangat sulit didatangi karena jalannya yang melingkar-lingkar, sebagai jaring laba-laba, maka apa yang dikatakan nenek itu tadi ialah langkah-langkah kemana kita harus membalik sesudah sampai di persimpangan jalan, masih Jun yang belum faham, tanyanya pula, lalu untuk apa sesudah sampai di sana kita bicarakan kalau sudah sampai di sana, sahut si Suseng. Kembali jawaban demikian yang diperoleh, Jun yang menjadi uring-uringan. Sepanjang jalan ia sudah sering tanya, dan selalu mendapat jawaban yang sama, padahal ia justru sangat ingin tahu. Maka omelnya, aku minta sekarang juga kau terangkan, bila tidak, biar aku kembali saja, habis berkata, ia pura-pura hendak merosot ke bawah keledai diam-diam si Suseng Rada khawatir, maka terpaksa katanya, tujuan kita menyangkut urusan besar. Kita berada di Tanah Biau, mereka ada peraturan yang menentukan orang tidak boleh sembarangan omong. Maka Nona, haraplahkah sabar dulu? Jun yang serba salah, kalau melihat sikap pemuda ini, tampaknya bukan pura-pura. Maka sesudah berpikir, katanya kemudian, jika begitu, masa namamu juga tidak boleh ku ketahui? Apakah selama hidup aku harus memanggilit Cito aku sesudah mengucapkan ini? Barulah teringat olehnya agak ketelanjuran hingga mukanya menjadi merah. Namun Suseng itu tampaknya lagi susah oleh recoknya, maka tidak memperhatikannya, dan sahutnya, soalnya karena namaku tak sedap didengar, maka tidak ingin kau tahu. Baiklah ku katakan, aku Siti, bernama Potcian, tidak cacat. Mendadak Jun yang tertawa. Namamu tidak cacat, tapi jarimu justru bercacat, kesembilan jarimu itu, sebenarnya ia hendak bertanya mengapa jarimu itu putus, tapi belum terucapkan, tiba-tiba teringat seseorang olehnya hingga tanpa terasa ia berseru, Hi, Kang Lamet Ciseng, kau adanya benar, sahut si Suseng mengangguk. Jun yang coba mengamat-amati orang sejenak, kemudian menggumam sendiri, kau adalah Kang Lamet Ciseng. Ah, bukan, bukan. Tentu memasukkan namanya lalu, macamnya Kang Lamet Ciseng itu dalam bayanganmu, seharusnya bagaimana, Nona tanya Tiput Cian tertawa. Aku tidak pernah melihatnya, tapi-tapi sebenarnya ingin bilang, tapi betapapun juga takkan secakap macam Suseng muda seperti kau ini, cuma kata-kata ini tak enak diutarakan. Rupanya Tiput Cian dapat merabah dugaan orang, maka katanya, Ha, dalam bayangan Nona, Kang Lamet Ciseng yang terkenal jahat itu tentu berwujud seorang yang kepalanya sebesar gantang, metu sebesar mangkok, ditambah lagi hidungnya sebesar kentonang, mulut sebesar baskom, penuh berwok macam singa, bukan? Jun yang terkikih geli oleh kata-kata itu, sahutnya, tak peduli apa dia singa atau macan, sekalipun kau benar Tiput Cian, masakan aku takut padamu. Berani kau menyentuh seujung rambutku kiranya nama Kang Lamet Ciseng Tiput Cian atau si pemuda jari tunggal dari Kang Lam itu sangat disedani orang bulim. Pada jari satu-satunya itu terpasang segolongan emas yang bisa mulur mengkerat dan khusus dipakai untuk mematuk ilmu yang menjadi kemahirannya. Tindak tanduknya kejam, ganas dan tak pilih bulu. Sebab itulah Jun yang mulai meragukan kebenaran Kang Lamet Ciseng yang tersohor sebagai momok itu bisa berupa seorang suseng tampan, malahan diam-diam ia sendiri telah jatuh hati padanya. Sudahlah, Jangan-jangan kita akan kesasar, kata Tiput Cian kemudian sambil tertawa. Karena benih cinta telah tumbuh pada orang dengan sendirinya yang terpikir olehnya hanya mengenai hal-hal yang baik, maka Jun yang menjadi lupa namanya lebih jauh soal tadi. Sebaliknya Tiput Cian sedang memperhatikan jalan yang mereka lalui itu, hari pun mulai gelap. Dan sesudah melingkat Cian kemari, akhirnya terdengar Tiput Cian berkata, sudah sampai segera hidung Jun yang mengendus bau harum bunga BWE, sejauh mata memandang, pekohonan jarang-jarang, tetapi bunga-bunga mekar mewangi ditambah bulan baru menyenari malam nan indah itu. Jun yang benar-benar kesem-sem akan keadaan waktu itu. Ketika tiba-tiba mendengar pemuda itu bilang sampai, ia memandang ke arah barat, ia lihat tidak jauh sebuah tebing curam tegak berdiri, tampaknya satu jalan buntu, maka jawabnya, Itchitoako, jalan sana buntu, jangan-jangan nenek itu salah menunjukkan jalan? Tidak. BWE Hoa Capetong memang melingkar-lingkar tempatnya, jika orang kesem-sem akan pemandangan sekitarnya, tentu dia akan kesasar, sahuti potcian. Mereka terus menuju ke tebing curam itu, sesudah dekat, tampaklah di bawah semak-semak kerotan pegunungan situ terdapat sebuah gua, setelah memasuki gua itu dan berbiluk-biluk di dalamnya, akhirnya menembusi perut pegunungan itu dan sampai di suatu lembah dengan lima gua yang lebih besar. Ketika beberapa gua dilewati pula dan sampai di gua ke-18, jauh-jauh sudah terdengar di dalam perut gunung itu suara tambur dipukul riuh ramai mengejutkan orang. Sampailah tempat tujuan kita, kata Tiput Sian akhirnya. Mendengar sudah sampai, segera Jun Yan mengamati tempat itu, ia lihat di dekat gua sana tumbuh beberapa pohon BWE dengan bunga sebesar mangkok dan ranting-rantingnya yang lebat. Suara tambur itu berkumandang terus dari dalam gua. Tiput Sian melepaskan keledainya agar pergi makan rumput sendiri, lalu Jun Yan diajaknya mendekati pintu gua. Ternyata gua itu berpintu besi yang sangat lebar dan setinggi lebih dua tombak hingga nampaknya sangat megah. Lalu Suseng itu mengeluarkan bunga seruni besi dari bajunya dan mengetok beberapa kali pada pintu besi. Melihat itu, hati Jun Yan penuh tanda tanya, namun ia coba menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak lama, pintu besi itu terdengar berbunyi, tampak satu lubang kecil terpentang dari lubang itu. Tiput Sian angsurkan bunga seruni besi. Sebentar kemudian, pintu besi itu terbuka, di dalam gua itu gelap gulita, Jun Yan kencang-kencang menggendoli dengan si pemuda dan ikut masuk ke dalam. Itchito ako, kemanakah kita ini tanya pula Jun Yan. Di depan ada orang mengunjukkan jalan bagi kita, sebentar lagi tentu kawakan jelas melihatnya, sahuti Put Sian. Tak lama kemudian, karena sudah biasa dalam kegelapan, samar-samar Jun Yan dapat melihat di depan betul saja ada dua orang biawi yang tegap bertombak sedang menunjukkan jalan. Sesudah beberapa jauhnya, di depan terdapat pintu besi semacam itu. Suatu saat Jun Yan merasa angin silir berkesiur lewat di sampingnya. Tepat pada saat itulah, tiba-tiba Tiput Sian berpaling menanya, Jun Yan, sepanjang jalan, apakah kau merasa bahwa manusia aneh itu terus mengintil di belakangmu? Barusan saja terasa angin lewat menyambar di sampingku, apakah kau tidak berasa sahut Jun Yan? Gerak-gerik orang aneh itu tidak bersuara, tapi menimbulkan kesiurnya angin, tampaklah dia sudah pasti. Ia ikut kemari, tidak berhalangan bukan tidak apa-apa, bahkan itulah yang kita harap, sahuti Put Sian. Jun Yan, sebentar nanti kalau terpaksa, aku ingin minta bantuanmu, hendaklah kau jangan menolak. Jun Yan tidak tahu bantuan apa yang orang harapkan darinya, tapi ia pun menjawab, jangan khawatir pada saat itulah, tiba-tiba pandangan mereka terbeliak, suara tambur pun semakin keras terdengar. Ternyata mereka sudah berada di tengah-tengah sebuah lembah pegunungan yang sekelilingnya diapit oleh lereng-lereng tebing yang tinggi dan curam. Tanah mangkok lembah itu seluas kira-kira 2H dan tandus tak tertumbuh apapun, malahan di bawah sinar bulan nampaknya halus licin, kecuali dapat dimasuki melalui pintu-pintu besi dalam gua tadi, agaknya burung sekalipun tak dapat masuk ke tempat ini. Di tengah-tengah tanah lapang itu terdapat sebuah batu besar setinggi 3 kaki dan lebarnya lebih 2 tombak persegi, permukaan batu rata gelap, nyata sebuah meja batu buatan. Alam. Di atas meja batu itu waktu itu ada seorang biaw dengan bagian atas badan telanjang hingga tampak kulitnya yang kehitam-hitaman, sedang memukul tambur sekuat-kuatnya hingga air keringatnya bertetes-tetes. Di sekitar batu besar itu banyak orang yang sedang duduk mengitari, ada suku biaw sendiri, juga ada bang sahon. Di depan batu besar itu terdapat 7 kursi yang diatur berderet, semuanya masih ruang. Dekat dengan dinding tebing sana beberapa ratus orang biaw memegangi obor besar hingga lembah itu tersorot terang-benderang bagai siang hari diam-diam. Jun yang memikir mungkin ini pertengahan bulan, tentu orang-orang biaw lagi mengadakan perayaan apa-apa. Maka ia pun tidak banyak tanya, kemana Tipo Cian pergi ia mengikut ke situ. Sesudah hampir mengitari tanah lembah itu, kemudian Tipo Cian memilih suatu tempat yang longgar dan berduduk, tempat itu kira-kira beberapa tombak jauhnya dari meja batu tadi, maka Jun yang pun berduduk di samping kawannya ini. Ketika tanpa sengaja ia berpaling, tiba-tiba ia berseru kaget, hi, hidung kerbau. Kau pun berada di sini lekas-lekas Tipo Cian menjauh si gadis dan membisikinya, SSST, jangan bersuara Jun yang namun seruan Jun yang tadi meski tak keras, tapi karena waktu itu hanya suara tambur saja yang berdantang, semua orang lagi menanti dengan berdiam, maka yang berdekatan dengan Jun yang lantas banyak yang berpaling ke arahnya. Sebab itu, Jun yang menjadi makin heran. Kiranya tadi di antara orang-orang itu ia telah melihat si Oye Aue Su Chu Hang Tin juga berduduk di sana, sebab itulah ia berseru kaget. Tapi kini ketika banyak orang berpaling ke arahnya, ia menjadi melihat pula di antaranya bukan saja terdapat Tong Ting Hui Hai Box Yang Hiong, bahkan si orang aneh juga tertampak berduduk tidak jauh dari dirinya dan kepalanya tertutup selapis kain. Walaupun orang aneh itu berkedok, tapi dari bentuk tubuh dan dandanannya Jun yang masih dapat mengenalinya, maka katanya kepada Tipo Cian, It Chi To Ako, ternyata di sini tidak sedikit kenalan lama siapa saja tanya Put Cian. Lihatlah, imam setengah umur itu ialah si Oye Aue Su Chu Hang Tin, dan kakek pendek buntik itu adalah Tong Ting Hui Hai Box Yang Hiong, sedang lelaki berkedok itu bukan lain adalah orang aneh yang banyak dilikin gara-gara atas diriku itu benar. Kau tidak salah mengenalinya Put Cian menegas. Dan rupanya saking girang hingga suaranya agak keras. SSST, cepat pula Jun yang menjauh padanya. Maka keduanya lantas saling pandang dengan tersenyum. Mendadak suara tambur tadi semakin keras dan cepat, lalu beberapa ratus orang diaw lantas bersorak-sorai hingga suasana seketika bergemuruh oleh suara gemaku mandang di lembah pegunungan itu. Hampir mulailah sekarang, kata Tipo Cian rada tegang ketika melihat Seng Dewi malam sudah berada di tengah-tengah Cakrawala. Maka tertampaklah dari pintu besi sana berduyun-duyun datang tujuh orang, setiap orang memondong satu mayat yang sudah kering, ada lelaki ada perempuan, tapi tubuh mayat itu sudah mengering kuning hingga tampaknya sangat menyeramkan. Dan danan mayat-mayat itu pun tidak seragam, ada suku Biau, ada bangsa Han dan suku lain pula. Agaknya, orang yang memondong mayat itu sangat menghormat sekali terhadap apa yang mereka bawa itu. Setelah sampai di depan ketujuh kursi kosong tadi, mereka-mereka meletakkan mayat-mayat itu di atasnya, lalu berlutut memberi sembah, sesudah bangun, mereka lantas berbicara, mula-mula dengan bangsa Biau, kemudian dengan bangsa Han, seru mereka, secara sembrono kami berani menyentuh tubuh. Sengco, Nabi Agung, pantas kalau mati, maka mengharap Sengco suka memberi berkah habis berkata, cepat mereka melolos senjata terus membunuh diri. Segera pula ada orang yang menyeret ketujuh jenazah baru ini ke tinggir. Betapa terkejut dan berdebar hati Junyan oleh kejadian itu, sebaliknya Tipo Cian ternyata sangat kesemsem menyaksikan itu katanya dengan perlahan pada si gadis, lihatlah, betapa agung perbawa Sengco, sesudah wafat, tubuh emasnya masih begitu keramat hingga siapa yang menyentuhnya rela membunuh diri untuknya apa-apaan. Sengco itu tanya Junyan. SSST, jangan sembrono, disik Tipo Cian dengan wajah khawatir. Junyan masih hendak menanya, tapi suara tambur tadi sudah berhenti mendadak dan orang yang memukul tambur itu terus melompat turun dari meja batu itu dengan gesit. Maka terlihatlah Tiat Hoa Popo menaiki meja batu dengan langkah yang tidak tetap sebagai lajimnya seorang nenek-nenek. Sesudah berada di atas, ia memandang ke sekitarnya hingga seketika sunyi senyap, maka ia pun mulai berkata, juga bahasa Biao dulu, kemudian bahasa Hon. Katanya, Sengco ke-7 sudah wafat 30 tahun yang lalu, Sengco ke-8 juga sudah menghilang selama 30 tahun dan tak pernah kita ketemukan. Menurut tradisi kita, Sengco ke-9 harus kita angkat di antara semua hadirin ini. Menurut peraturan, 49 bunga seruni sudah kita sebarkan ke seluruh negeri, siapa yang memperolehnya malam ini juga sudah hadir semua. Maka Lopo Chu, nenek tua, tidaklah perlu banyak omong, terserah pada takdir, siapakah gerangannya yang bakal terpilih sebagai Sengco dari rakyat-rakyat 72 gua kita, habis itu, sekali tubuhnya melesat cepat sekali orangnya sudah melayang turun. Jangan dikira usianya sudah tua dan matanya buta, tapi betapa cepat gerakannya, ternyata tidak kalah dengan tokoh kelas 1 dari kalangan Bulim. Sampai di sini, sedikit banyak Jun Yan sudah mengetahui duduknya perkara. Apalah yang disebut Sengco itu tentu adalah pemimpin tertinggi dari 72 gua suku Biao, dan hari ini justru hari pemilihan Sengco baru itu. Cuma yang tidak dapat dipahaminya ialah apa yang dikatakan si nenek bahwa Sengco ke-8 Belisa menghilang sejak 30 tahun yang lalu, padahal kedudukan Sengco ini ada setian banyak orang yang menginginkannya. Sedang ia berpikir, tiba-tiba dilihatnya di depannya berdiri satu orang berbaju putih, ujung lengan baju orang hampir-hampir menyentuh mukanya. Ketika ia mendongak, kiranya adalah si gadis yang bernama Asyu itu. Gadis jelita ini lagi memandangi tipu Sian dengan senyum yang penuh arti. Hati Jun Yan menjadi panas, segera ia bermaksud membentak, tapi gadis itu hanya sejenak saja merandek, lalu meninggalkan pergi. Hektometer, gadis Biao ternyata begini tak kenal memalu, segera Jun Yan mencemoh sambil melihat di belakang Asyu, yang sementara itu telah mendekati dan duduk di samping Tiat Hoa Popo. Sejenak nenek itu turun panggung, semua hadirin berdiam diri saja, setelah lama barulah si orang Biao yang tinggi besar wajahnya bengis membawa tombak, sambil meloncat dan berlari menaiki panggung batu, lalu teriaknya, Tong Chu, kepala gua, dari Jing Cha Tong, Pulai Hua, minta pengajaran dari para hadirin habis berkata, dengan congkaknya ia berdiri menolak pinggang dengan sebelah tangannya, sikapnya memang gagah sekali, tapi bagi penglihatan orang ahli segera tahu kuda-kudanya tidak kuat, tidak tahan sekali pukul saja. Kiranya ke-72 gua suku Biao itu yang hidupnya di antara tanah pegunungan yang penuh binatang-binatang berbisa, jiwa mereka sama sekali tak terjamin, maka segera telah mengadakan perserikatan mengangkat seorang yang serba pandai untuk menjadi pemimpin besar mereka, yaitu disebut Senco, dengan hak kekuasaan penuh. Sejak Senco pertama diangkat, selamanya tidak membeda-bedakan suku bangsa dan keturunan, sebab itulah di antara 8 Senco yang lalu, 6 di antaranya adalah bangsa Hon. Waktu pemilihan Senco baru selalu diadakan pada pertengahan bulan pertama di waktu bulan Purnama, sesudah Senco lama wafat. Sebelum itu, 49 buah bunga seruni besi yang menjadi tanda pemilihan itu disebar ke seluruh negeri, siapa yang memperolehnya dapat ikut hadir dalam pemilihan. Urusan ini selamanya dirahasiakan, maka Jun yang sejak mula tidak mengetahui untuk apakah kedatangan tipu cian ini. Begitulah, sesudah pulai huwa tadi naik ke panggung, lalu datang seorang biaw lalu sebagai penantang dan mulai bertanding, akhirnya pulai huwa itu kena dijungkalkan ke bawah. Selanjutnya seluruh suku biaw saja yang saling bertempur hingga 2 jam lebih, tapi kera berkelahi mereka adalah terlalu kasar hingga tiada harganya dilihat. Tampaknya seng bulan sudah mendoyong ke barat, tiba-tiba tong ting huwi high box yang hiong melolos senjatanya, go biji, sekali lompat, panggung yang jauhnya 2-3 tombak itu telah kena dinaikinya. Waktu yang berada di situ adalah seorang biaw yang muda tangkas, di antara leher pergelangan tangan dan kakinya memakai gelang rotan yang hitam gelap. Sesudah naik ke atas, tanpa bicara lagi senjata box yang hiong terus menusuk ke paha orang biaw itu. Namun orang biaw berdiri dalam saja tanpa menghindar, maka tepat kenapa hanya yang diarah itu, tapi hanya mengeluarkan suara seperti kayu diketok, sedikitpun kakinya ternyata tidak terluka. Keruan box yang hiong terkejut. Segera ia tarik kembali senjatanya hendak ganti serangan, namun tombak orang biaw itu juga telah menusuk ke badannya, cepat ia meraup hingga ujung tombak orang kena ditangkapnya, sekali gertak, box yang hiong kerahkan tenaga dalamnya yang kuat, tanpa ampun lagi orang biaw itu terpental jatuh ke bawah seperti layang-layang putus benangnya. Maaf box yang hiong coba merendah lalu ada seorang biaw lagi yang melompat ke atas, tapi juga bukan tandingannya, berturut-turut beberapa orang lagi dari berbagai suku bangsa, tapi semuanya kena dikalahkan box yang hiong. Sementara itu hari sudah terang, obor sudah dipadamkan, box yang hiong masih menjagoi di atas panggung, kedua matanya selalu mengincar siow ye au isu cuhang tin saja. Karena ditunggu lama masih belum ada yang naik, akhirnya cuhang tin berbangkit, sekali ayun kebutnya, perlahan dan enteng sekali ia melompat ke atas panggung batu itu. Melihat betapa indah loncatan itu, semua hadirin bersorak memuji. Sebaliknya box yang hiong sangat mendongkol akan datangnya cuhang tin ini, sedangkan dirinya sudah bertempur setengah malam, tenaganya sudah habis, barulah orang maju menantang padanya, maka tanpa berbicara lagi, begitu membuka serangan, segera ia putar sepasang cundriknya itu mengurung rapat lawannya. yang tidak terlalu berbicara, tidak terlalu berbicara, segera ia. . . . Terima kasih.